Baik pendeta, pertanyaan selanjutnya Datang dari Ibu Luisa Lucia di Padang Ibu Lucia di Padang Pertanyaannya, mengapa kita orang Kristen Selalu menutup doa kita Dengan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Demikian Pertanyaannya Terima kasih Mengapa kita menutup doa kita Atau kita berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Apa kita sebutkan itu di akhir Doa kita atau di awal Doa kita Pertanyaannya adalah mengapa Kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Coba kita baca Beberapa ayat yang boleh menolong Kita mempunyai Paling tidak sedikit gambaran Tentang pertanyaan ini Mari kita buka Alkitab kita Dalam Yohanes Stephen dan Jeffrey Saya undang juga Untuk buka Karena saya tahu Kalian membuka Alkitab lebih cepat Dari saya Yohanes Fasal yang ke-14 Ayat yang ke-13 Dan ayat yang ke-14 Sudah ketemu? 14 ayat 13? 13 dan 14 Dan 14 ya Oke Dan apa juga yang kamu minta Dalam namaku Aku akan melakukannya Supaya Bapak dipermuliakan Di dalam anak Jika kamu meminta Suatu kepada aku Dalam namaku Aku akan melakukannya Terima kasih Tuhan Yesus yang mengajarkan Meminta sesuatu Ya di dalam doa Kepada Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Sekarang kita baca lagi Ayat yang lain Yang terdapat Di dalam Yohanes Fasal 16 Hanya satu lempar Sesudah itu Yohanes 16 Ayat yang ke-26 Dan ayat yang ke-27 26 dan 27 Pada hari itu Kamu akan berdoa Dalam namaku Dan tidak Aku katakan kepadamu Bahwa aku meminta Bagimu kepada Bapak Sebab Bapak sendiri Mengasihi kamu Karena kamu telah Mengasihi aku Dan percaya Bahwa aku datang Dari Allah Terima kasih Perhatikan yang Tuhan Yesus katakan Pada hari itu Kamu akan berdoa Dalam namaku Dan tidak Aku katakan Kepadamu bahwa Aku meminta Bagimu Kepada Bapak Jadi konsepnya Di sini adalah Berdoa Kepada Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Jadi kita berdoa Bukan memohon Kepada Tuhan Yesus Untuk supaya Tuhan Yesus Tolong sampaikan ini Kepada Bapak Tidak Karena kita diajarkan Kita boleh berbicara langsung Kepada Bapak Di dalam doa Atas jasa siapa Kita bisa berdoa Langsung kepada Bapak Atas jasa Tuhan Yesus Kristus Melalui Dengan Perantaraan Tuhan Yesus Di dalam Namanya Tuhan Yesus Yang memungkinkan kita Bisa Menjangkau Allah Bapak Melalui Doa Berdoa Di dalam Namanya Kita tidak hanya berdoa Kepada Tuhan Yesus Lalu dia yang akan Menyampaikan doa kita Kepada Bapak Tapi kita berdoa Bapak kami Yang di sorga Lalu kita berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kenapa Kita sebutkan Bapak kami Yang ada Di dalam sorga Coba kita baca Ayat yang terdapat Dalam Yohanes Fasal 1 Ayat yang ke 12 Yohanes 1 Ayat yang ke 12 Tetapi Semua orang Yang menerimanya Diberinya Kuasa Supaya Menjadi Anak-anak Allah Menerima Siapa disini Menerima Firman itu Atau menerima Anak Tunggal Bapak itu Menerima Yesus Kristus Menerima Tuhan Yesus Kristus Semua orang Yang menerimanya Menerima Tuhan Yesus Kristus Diberinya Kuasa Supaya menjadi Anak-anak Allah Yaitu mereka Yang percaya Di dalam Namanya Karena kita Disebut Anak-anak Allah Makanya kita Berdoa Kepadanya Bapak kami Yang di sorga Dan karena Itu dimungkinkan Oleh kuasa Yesus Maka kita Berdoa Kepadanya Di dalam Nama Yesus Kristus Terima kasih 私 Lepas